Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Kami dari asisten dosen parasitologi akan menampilkan sebuah video edukasi praktikum parasitologi yang terdiri dari Nematode Usus, Protozoa Usus, Trematoa Usus, dan Cestode Usus Berikut penjelasannya Protozoa Pada umumnya Protozoa memiliki stadium trofosoid dan stadium kista ukurannya sangat kecil bentuknya bulat, lonjong, simetris, bilateral, atau tidak teratur dan memiliki satu atau lebih inti dan sitoplasma Berikut ini Protozoa yang termasuk patogen Yang pertama, Entamuba Histolitica Morfologi Trofosoid Ukuran stadium trofosoidnya 10-60 mikron Alat gerak sedopoda Inti terdapat karyosoma sentris Lapisannya berupa endoplasma dan ektoplasma Morfologi kista Ukuran stadium kistanya 10-20 mikron Bentuknya bulat dan dinding tebal memiliki inti 1-4 inti Ada pun darah hidup dari Entamuba Histolitica Pada mulanya kista matang yang tertelan akan menuju ke usus Lalu kista berubah bentuk ke trofosoid Trofosoid terbagi dua Ada yang di dalam dan ada yang di luar Stadium trofosoid yang di dalam bersifat patogen dan menginvasi jaringan usus besar Lalu terbau oleh arilan darah menyebar menuju jaringan hati, paru, otak, dan kulit Kemudian trofosoid dalam seluruh pencernaan melakukan pemandatan dan berubah bentuk menjadi metak kista yang akan keluar bersama tinja Yang kedua Gerdia Lamlia Morfologi trofosoidnya Ukuran 12-15 mikrometer Bentuk separuh dari buah pir 4 pasang flagela dan 2 aksostil 2 diskus pengisap di bagian anterior Karyosoma terdapat di tengah sakar Morfologi kistanya Ukuran 9-12 mikrometer Bentuk oval, dinding tipis, dan memiliki 4 inti Daur hidup dari Gerdia Lamlia Yakni Pada mulanya kista tertelan secara veka oral Lalu kista mengalami ekskistasi dan terbentuk 2 trofosoid di susus halus Kemudian trofosoid akan mengalami pembentukan kista dalam perjalanan ke kolon Dan akhirnya kista dapat ditemukan pada tinja yang padat Yang ketiga Balantidium coli Morfologi trofosoidnya Ukuran 60-70 mikron Memiliki 2 inti Makronukleus dan mikronukleus Alat geraksilia Terdapat sistosom dan sitovid Morfologi kistanya Bentuk oval, memiliki dinding yang tebal, memiliki 2 inti Makronukleus dan mikronukleus Berikut ini daur hidup dari Balantidium coli Yakni Pada awalnya kista masuk ke tubuh manusia Kemudian kista mengalami ekskistasi di usus halus Berubah menjadi stadium trofosoid Kemudian trofosoid akan berkembang biak dan membentuk koloni di usus besar Dan pada akhirnya stadium kista dan trofosoid akan keluar bersama tinja hospes Yang keempat Cryptosporidium spesies Morfologi O-okista bulat atau oval Ukuran 4-5 mikrometer Mengandung 4 sporozoid Buwarna merah menyala Daur hidupnya sebagai berikut Pada mulanya o-osista masuk melalui rute orovekal Kemudian o-osista mengalami ekskistasi menjadi sporozoid Kemudian sporozoid menginfeksi sel epitel saluran pencernaan Lalu sporozoid memperbanyak dengan aseksual dan seksual dan terbentuk o-osista Dan selanjutnya o-osista dinding tebal keluar bersama tinja Dan o-osista dinding tipis menginfeksi usus halus Sekian penyampaian dari kami Kurang dan lebihnya mau di maafkan Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton!